Halo Pandi Ya Pak Redra sudah oke Sudah di tangan Bapak Oke Mungkin Saya akan menjelaskan pertama barangkali Pak ya Ya Baik Terima kasih, selamat datang Dan selamat sore Teman-teman sore semua, Pak Adi Ya, silahkan Presentasi kami terkait dengan Network Inventory Management Information System Lebih banyak berkaitan Dengan SCM, Supply Chain Management Yang mungkin Bisa kita Apa namanya Informasikan bahwa Supply Chain itu adalah sebuah sistem Pengorganisasian dalam Melakukan Peran Atau kegiatan perencanaan Yang bisa meliputi Informasi Dana Sumber daya lainnya Yang saling terkait Dalam Pergerakan suatu produk Atau jasa Dari Pemasok Ya kan Dari pemasok Apa namanya Supplyer Ke Pengguna Atau end user Dalam bahasa Indonesia itu Namanya adalah Rantai Supply Barangkali ya Nah ini Cakupan bidangnya itu Dalam Antara lain Di Tempat Management Operation Management Dan juga Capacity dari Management itu sendiri Next Jadi Kekuatan Penggerak Atau Driving Forces Dari Network Inventory Management itu Bisa Dijelak Bisa Disebutkan Adalah Meningkatnya Persahatan dari pelanggan Atau increasing Customer Requirement Dia ada Peningkatan dari Permintaan pelanggan Kemudian Ada juga Kebutuhan terhadap Organisasi yang Saling terhubung Dan Yang Ketiga Kesempatan Dari Management Penyediaan Yang saling terhubung Itu opportunity lah Yang Yang bisa Didapatkan Disitu Oke Terkait dengan Pengambilan Keputusan Management Decision System Dan juga Information System Itu perlu digasibawahi Bahwa perbedaan Antara definisi Antara Decision Dan Information System itu Sama seperti Management Inventory Yang dikelola secara Tradisional Tradisional inventory Sistem Atau yang dikenal Dengan TIM Dengan Management Inventory Berjading Atau Inventory Management System Itu menggunakan Sistem Informasi Dalam Pelaksana Inventory Dalam pelaksana Operasionalnya Jadi secara Yang lebih Mendasar itu adalah Dalam Segi Penyampaian Atau Informasi Yang satu Masih menggunakan Cara Tradisional Sedangkan Yang lebih Modern itu Menggunakan Networking Nah Dalam Berikutnya Dalam Sistem Keputusan Management Berkait Inventory Itu Yang digunakan Dalam TIM ini Tradisional Inventory System Itu ada Kategorikan Dalam Empat Jenis Keputusan Management Itu Yang pertama Adalah Statistical Inventory Control Atau Biasa Dengan SIC Kemudian Ada Yang disebut Dengan Based To Control Kemudian Yang ketiga Adalah Material Dan Distribusi Requirement Planning Atau MRP Dan yang terakhirlah Line Requirement Planning Jadi Ada Prinsipnya Bahwa Mata Rantai Pasokan Ini Supply Chain Ini Memiliki Fungsi Yang Terintegrasi Dimana Tanggung jawab Utama Menghubungkan Fungsi Dari Bisnis Utama Dan Proses Bisnis Di Dalam Suatu Perusahaan Untuk Menghasilkan Apa Namanya Suatu Pekerjaan Yang Tepat Waktu Dan Kinerja Yang Yang Baik Dari Perusahaan Jadi Semua Kegiatan Logistik Yang disebutkan Di atas Tadi Dalam Suatu Kegiatan Manufacture Itu Mendorong Koordinasi Dari Proses Dan Kegiatan Di Seluruh Lini Perusahaan Hanya Dari Logistik Juga Ini Terkait Juga Dengan Desain Produk Karena Ketersediaan Dari Bahan Baku Sendiri Dari Yang Disebutkan Di Awal Sehingga Kita Bisa Menghasilkan Produk Jasa Yang Lebih Baik Ini Nanti Akan Dikaitkan Dengan Informasi Tempat Informasi Yang Memudahkan Proses Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dari Saya Itu Mungkin Dari Teman Teman Yang Lain Akan Menjelaskan Satu Per Satu Dari Empat Jenis Sistem Yang Dari Saya Sebutkan Yaitu SIC Statistical Inventory Control Based Control Dan Material Distribution Requirement Planning Serta Line Requirement Planning Silahkan Dilanjutkan Mas Indra Mas Indra Untuk Yang Jenis Pertama Saya Menjelaskan Perihal Tradisional Inventory Management Yang Jenis Pertama Statistical Inventory Control Apakah SIC Itu Jadi SIC Itu Adalah Suatu Cara Mengatur Tingkat Persediaan Atau Inventory Level Pada Satu Titik Stockpoint Saja Jadi Yang Dijadikan Dasar Itu Fluctuatif Atau Probabilistic Demand Demand Dalam Hal Ini Fungsi Forecasting Itu Benar-benar Memberikan Dan Menghitung Demand Demand Yang Pernah Ada Dan Muncul Sehingga Dihitung Menggunakan Suatu Metode Forecasting Dari Angka-angka Yang Kalau Itu Digunakan Dasar Untuk Memenuhi Stockpoint Atau Kalau Misalkan Kita Bilang Memenuhi Gudang Kita Oke Yang Dimaksud Dari Inventory Level Itu Jumlah Antara Persediaan Saat Ini Ditambah Dengan Persediaan Yang Sedang On Order Atau Sedang Dipesan Kemudian Dikurangi Dengan Demand Yang Sudah Ada Demand Demand Repeat Order Atau Sorry Dikurangi Dengan Jumlah Demand Demand Yang Kembali Atau Backorder Untuk Dari SIC Itu Ada Empat Jenis Empat Jenis Sistem Yang Biasa Digunakan Antara Lain Ada SQ SS RS RS S Itu Tidak Saya Sampilkan Di Dalam Slide Karena Untuk Memersimpan SQ SS RS RS Itu Pemahaman Saya Hanya Berkaitan Dengan Kapan Kita Akan Memesan Dan Berapa Jumlah Yang Akan Kita Pesan Seperti Itu Pak Kemudian Kita Lanjut Langsung Ke Base Stock Control Apa Bedanya Base Stock Control Dengan SIC Base Stock Control Itu Ibar Kata Gini Kita Sudah Biasa Menurut Pemahaman Saya Kita Akan Melakukan Stock Barang Sejumlah X Atau Kita Biasa Sebut Dengan Safety Stock Jadi Dimana Kita Berusaha Untuk Mengurangi Stock Out Permintaan Stock Out Demand Atas Barang Yang Kita Punya Dalam Gudang Seperti Itu Kemudian Bila Dibandingkan Resumenya Adalah Bila Dibandingkan Dengan SIC Pengelolaan Dengan Basic Stock Control Itu Dapat Memberikan Nilai Persediaan Aman Atau Step Step Lebih Rendah Jadi Kita Bisa Mengurangi Inventory Cost Itu Kemudian Kita Bergerak Ke MRP Pak Apa MRP Jadi Seperti Yang Dijelaskan Di Artikel Bahwa MRP Itu Memenuhi Proses Persediaan Berbasis Dengan Waktu Biasanya MRP Itu Ada Hasil Dari Namanya Master Production Schedule MPS Jadi Seperti Di Slide Agregate Planning Sudah Ada Kapan Kita Akan Produksi Jumlah Demand Sourcenya Kita Apa Saja Dan Sebagainya Kemudian Tidak Leput Lagi Bagian Lain Dari MRP Itu Adalah Build Of Material Mungkin Teman-teman Disini Yang Build Of Material Itu Masih Belum Begitu Jelas Saya Ingin Mencoba Menjelaskan Dari Bahasa Yang Lebih Mudah Build Of Material Itu Gini Misalkan Kita Ada Ban Roda Satu Ban Roda Dan Satu Mobil Bill Of Material Itu Adalah Breakdown Dari Ban Itu Sendiri Pertama Bisa Ada Ban Dalam Ada Ban Luar Ada Pellet Ada Baut Itu Kira-kira Gambarannya Apa yang dimaksud Dengan Build Of Material Nah Proses Yang Terjadi Dalam MRP Ini Itu Biasanya Ada Beberapa Hasil Output Yaitu Rencana Pemesanan Atau Pembelian Atau Plan Order Next Pak Rendra Nah Ini Mungkin Bisa Lebih Mudah Teman-teman Untuk Memahami Apa itu MRP Dimana Selain Keluar Plan Order Schedule Itu Kita Bisa Menggambarkan Planning Reports Kemudian Performance Dari Budang Kita Seperti Apa Apakah Playtime Lama Apakah Kita Sering Terjadi Stop Out Itu Oke Next Pak Rendra Jenis Berikutnya Adalah LRP Nah Bisa Di Permudah Pengertian LRP Adalah Gabungan Antara MRP Dan BSC Seperti Itu Oke Nah Next Lagi Pak Rendra Klasifikasi Sistem Keputusan Pengaturan Persediaan Jadi Untuk Ada Dua Apa Indikator Ada Dua Indikator Bagaimana Kita Mau Mengambil Keputusan Untuk Mau Pakai Sistem Yang Apa Yang Pertama Itu Basisnya Adalah Lokal Atau Integral Apakah Yang dimaksud Dengan Lokal Lokal Itu Single Stock Point Kalau Integral Itu Multi Stock Point Kemudian Basis Kedua Adalah Basis Waktu Apakah Instantaneous Instantaneous Itu Mendadak Kita Apa Namanya Beli Tanpa Ada Perencanaan Kita Beli Spontan Kita Beli On the Spot Atau Time Phase Berjangka Waktunya Kita Sudah Ada Jadwalnya Ini Bulan Ketiga Atau Kuartal Sorry Ketiri Warn Berapa Kita Melakukan Pembelian Seperti Itu Gambarannya Baik Next Sepertinya Setelah Ini Akan Dijelaskan Oleh Pak Prananda Silahkan Pak Prananda Assalamualaikum Wawakum Wawakum Selamat Selamat Sore Padi Selamat Selamat Kangen Oke Pak Jadi Saya Akan Melanjutkan Presentasi Tapi Pak Saya Ingin Baik Lagi Keteman Ngereset Bahwa Ngapain Teman Teman Belajar Masalah Inventory Karena Sebenarnya Topik Menarik Terutama Bagi Teman Teman Yang Banyak Hubungan Sama Inventory Agar Tidak Dibodohi Orang Inventory Yang pertama Yang kedua Adalah Barangkali Teman Teman Akan Main Ketudang Dengan Mempelajari Ini Teman Teman Dapat Tempunya Masukkan Tempunya Perbaikan Di tempat Teman Teman Semua Nah Masuk Dari Sistem Sendiri Sistem Pengen Sajat Bagaimana Sistem Inventory Sendiri Nah Disini Dalam Pembahasan Kali Ini Kita Bagi Tartus Dua Yaitu Sistem Inventory Tradisional Dilihat Kemudian Sistem Inventory Network Nah Pada dasarnya Ini saya Buat Teman Teman Bisa Simak Jadi Pada Dasarnya Apa Tujuan Kita Untuk Lakukan Sistem Inventory Nah Poin Parable Teman Taman Ingat Adalah Yaitu Waktu Bagaimana Pada Akhirnya Sistem Contoh Dapat Mengurangi Waktu Produksi Artinya Waktu Lebih Efisien Lainnya Digeser Bisa Peran Anda Masih Ini Oh Masih Itu Nah Jadi Kemudian Boleh Lainnya Juga Boleh Kemudian Pertama Tadi Waktu Kemudian Bagaimana Kita Bisa Menyediakan Inventory Dengan Stok Tepat Kenapa Stok Yang Tepat Ada Dua Kemungkinan Stok Sebut Dala Over Stok Atau Mungkin Stok Stok Nah Apa Yang Terjadi Jika Pautan Stok Tentunya Akan Menimbulkan Biaya Tambahan Dalam Hal Ini Yang Tentunya Butan Puhindari Apa Nah Kedua Adalah Stok Selang Stok Apa Yang Terjadi Kita Akan Selangan E-mail Atau Mintaan Jadi Kita Kita Kemerek Lain Kita Tentu Memperoleh Penjualan Jadi Selang Bilangan Itu Itu Adalah Intinya Kenapa Padahal Kita Belajar Nama Inventory Untuk Mengelola Waktu Kondisi Dengan Stok Efisien Waktu Tepat Terjadi Restock Dan Terjadi Stok Kenapa Kita Belajar Management Inventory Tidak Tiga Variable Yaitu Bagaimana Kita Bisa Mengalokasikan Waktu Yang Tepat Kemudian Yang Kedua Adalah Bagaimana Mengalokasikan Jumlah Yang Tepat Gunanya Apa Agar Tidak Terjadi Overstock Yang Bisa Memunculkan Biaya Tambahan Dan Tidak Terjadinya Sotest Cost Atau Tinggal Menggelangkan Permintaan Sudah Jelas Pak Ya Ya Oke Oke Selanjutnya Masuk Ke Poin Tradisional Eventory Sistem Ini Saya Agak Pelan Pembahasannya Nah Sistem Tradisional Ini Bisa Teman-teman Lihat Jadi Dijelaskan Banyak Oleh Bapak Indra Bahwa Disini Pak Dependan Menjelaskan Sampai Sistem Namanya MRPO Nah Itu Akan Berbeda Dengan Sistem Tradisional Bahwa Sistem Tradisional Ini Pertama Dia Adalah Pendekatan Tradisional Yang Menganggap Bahwa Ketidak Kepastian Permintaan Konsumen Itu Akan Mengakibatkan Ketidak Kepastian Produksi Pemilihan Sehingga Perusaha Memiliki Persediaan Nah Persediaan Sendiri Itu Akan Dilakukan Jika Persediaan Mencapai Titik Pemesanan Atau Namanya Juga Reorder Point Jadi Pemesanan Jika Ada Titik Pemesanan Atau Rito Point Jika Waktu Pemesanan Telah Tiba Kalau Teman-teman Gambar Itu Teman-teman Bisa Lihat Disitu Ada Supplier Kemudian Ada Organisasi A Organisasi B Organisasi C Organisasi D Dan Customer Disitu Dapat Perhatikan Bahwa Setiap Organisasi Punya Caranya Sendiri Jadi Makanya Dicebut Ciciri Pertama Bahwa Teman-teman Bisa Lihat Key Decision System Yang Abu-abu Jadi Statistik Jadi Berdasarkan Statistik Dia Bakukan Lokes Best Stock Control Kemudian MRP Mata Requirement Planning Yang terlebih Kepada Waktu Kemudian LRP Sendiri Yang menggabungkan Bc Dan MRP Nah Sehingga Semuanya Masing-masing Sendiri Sehingga Ini Tidak Keputus Jadi Keputusan Kalau Baca Nomor A Keputusan Sistem Dari Organisasi Yang Berbeda Bekerja Karena Mereka Keputus Setiap Batas Organisasi Sehingga Dari Customer Misalnya Saya Anggap Contoh Misalnya Untuk Perusahaan Pengemasan Daging Ayam Itu Organisasi Misalnya Dari Bagian Pengepakannya Sampai Organisasi A Bagian Pengolahan Pemotongan Daging Ayam Kemudian Supplier Bahan Bak Bukunya Pada Tidak Masing-masing Organisasi Tidak 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 Mengetahui Bagaimana Tidak Organisasi Tidak Sehingga Yang terjadi Adalah Tidak Memangkan Waktu Lebih Tinggi Lebih Banyak Dalam Hari Ini Kemudian Yang B Untuk Sistem SIG Yang Statistik Lingkup Kontol Sebatas Pada Satu Titik Stok Dan Proses Berikutnya Artinya Yang Organisasi A Sebatas Pada Proses Yang Berikutnya Jelaskan Tidak Bisa Bisa Kecendungan Sistem Ini Memungkinkan Namanya Kecendungan Jadi Amplikasi Demand Supply Misalnya Ada Pakterman Bisa Buntuk Yang Seribu Organisasi D Dia Punya Stok Misalnya 800 Tapi Organisasi Tidak Atau Ada Peminta Kastaman Tribu Mungkin Dia Bisa Lebih Atau Bisa Kurang Gama Ini Namanya Aplifikasi Demand Supply Oke Selanjutnya Nah Ini Yang Kedua Adalah Bisa Pindah Slide Parindra Network Inventory System Nah Ini Adalah Bagaimana Sistem Tersebut Dapat Dirancang Lebih Terintegrasi Bagaimana Terintegrasinya Kalau Teman-teman Lihat Tadi Di Pada Slide Sebelumnya Itu Yang Kotak Abu-Abu Itu Terpisah Jadi Dan Semuanya Masih-masih Punya Sistem Sendiri BSC Kemudian Teman-teman Lihat Ada Apa Namanya SEC Masih-masih Terpisah Nah Jadi Network Ini Semuanya Itu Dia Terpadu Jadi Ada Sistem Jadi Organisasi A B C Dan D Telah Sistem Mentegrasi Jadi Mereka Memilih Bisa Mereka Menggunakan BSC Backstock Control Atau NRP Atau Justru Menggabungkan Keduanya Line Recommend Planning Buat BSC NRP Nah Sehingga Bila Tadi Misalnya Untuk Pengusaha Ayah Produksi Customer Dia butuh Ayam Packing Misalnya Dia butuh Seribu Nah Networking D Tadi Bagian Pemotongan Daging Ayam Misalnya Dia Perusahaan Pemotong Daging Ayam Ini Sudah Tahu Bahwa Memang Membutuhkan Ribu Dengan Kustomer Sehingga Yang Poinnya Adalah Yang A Berbeda Dengan Tradisional Pop of Control Dan Lebih Luar Artinya Adanya Informasi Yang Terbuka Jadi Semua Informasi Simetris A B C Dan D Dapat Mengataui Bagaimana Permintaan Customer Karena Mereka Saling Terintegrasi Kemudian Yang Kedua Menghilangkan Amplifikasi Permintaan Dan Pasokan Antra Organisasi Jadi Sudah Ketahuan Gimana Permintaan Customer Sehingga Amplifikasi Bagaimana Mungkin Kelebihan Stock Kurang Stock Sudah Lebih Menurun Tadi Yang Ketiga Juga Mengurangi Ketidak Tingkat Persediaan Di Stock Poin Di Hudang Jadi Tidak Lebih Lagi Untuk Mempengaruhi Customer Service Level Karena Memang Permintaan Customer Sudah Diketahui Dan Informasinya Selah Terintegrasi Dalam Sistem Sama Baik Digunakan A B C Dan Oke Lanjut Nah Lanjutnya Kita Akan Membahas Sebagaimana Nimis Network Inventory Management Information System Sebenarnya Adalah Ini Menggunakan Best Stock Control Bahwa Cirinya Adalah Nah Lantai Pasokan Itu Dimulai Dan Diakhiri Dengan External Supplier Yang kedua Itu Sebenarnya Berada Di Jaringan Karena Jaringan Adalah Untuk Network X Dan Y Misalnya Anggapannya Tadi Buat Y Bagat Ayam Tadi Yang Y Bagian Untuk Pengapakan X Jadi Ini Juga Dapat Distribusikan Informasi Distribusikan Sudah Tahu X Misalnya Yang Tadi Pemerintahnya 1000 Pengapakannya Cuma Punya Stoknya 800 Nah Dia Bisa Meng Akomodir Kekurangannya Sehingga Bisa Ada Batas Minus Misalnya Dia punya Stoknya 400 Sehingga Dia Sudah Punya Best Stok Kontrolnya Yang Itu Terintegrasi Juga Nah Pemerintah Disini Adalah Teman-teman Bersapa Dihar Di Atas Itu Ada D D Itu Instant Demand Jadi Ada Kebutuhan Instant Artinya Kebutuhan Yang Ini Ada Kebutuhan Di Luar Artinya Pemintan Tambahan Dalam Ini Dan Itu Dari External Customer Dapat Diketahui Semua Oleh Bagian Lini Lini Pone Tersebut Teman-teman Lihat Tanahnya Semuanya Kemudian Sisi Kanan Itu Mengukur Yang Ada Di Persediaan Di Di Sebelah Kiri Menerima Informasi Tentang Permintaan Dari Pelanggan Next Nah Selanjutnya Yang Yang perlu Teman-teman Lebih Pahami Lagi Adalah Bagaimana Konsep MAP Tidiri Bahwa Tadi Sudah Dijelaskan Bapak Insa Tapi Dalam Ini Menjelaskan Bahwa Apa Yang Dijelaskan Khusus Dari MAP Sendiri Nah MAP Sendiri Pada Dasar Adalah Teknik Sistematis Untuk Penentuan Kuantitas Dalam Waktu Dan Poses Pengendalian Keputuhan Bahan Untuk Yang Produk-produk Yang Sifatnya Dependent Saling Bergantungan Maka Maka MAP Ini Sangat Sebenarnya Karena Untungannya Apa Jadi Kalau Teman Pakai MAP Nah Pertama Tentunya Karena Memang Sudah Diketahui Bagaimana Bagaimana Kebutuhannya Jadi Investasi Pertama Investasi Persediaan Yang Jauh Lebih Rendah Dengan MRP Ini Kemudian Tentunya Lid Time Kita Berbicara Juga Lebih Pendek Kemudian Yang ketiga Pastinya Produk-produk Lebih tinggi Jadi MRP Ini Bisa Jadi Jawaban Bagaimana Sistem Produksi Itu Bisa Lakukan Tepat Pada Waktunya Dan Tepat Pada Waktunya Bagaimana Sistem Kontrol Material Yang Efficient Nah Jadi MRP Ini Sebut Sendiri Adalah Menjaga Tingkat Persediaan Pada Kondisi Minimum Dan Menjamin Pertanyaannya Mada Pada Kondisi Pada Akal Sendiri Dapat Dilehat Bagaimana Bagian Ini Pada NIMIS Form MRP Itu Dimana Tadi Sama 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 Customer X Dan Y Tapi Pembedaan Dilehat Sendiri Bahwa Disini Kalau Kita Baca Bahwa Pernahat MRP Ini Material Recorder Planning Ini Meningkat Informasi Untuk Material Dan Rencana Kebutuhan Distribusi Jadi Bagaimana Penjelasan MRP Sendiri Sudah Dilakukan Planning Bagaimana Kebutuhannya Sehingga Mengurangi Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Dilehat Nah Yang Kedua B Di Sini Sini Kana Hilir Pemintaan Instan Dari Kustomersional Diamati Sehingga Sebenarnya Ini Yang Umum Sehingga Kustomer Dapat Di Kirinya Peminta Masa Depannya Dapat Dapat Tolong Tolong Di Percepat Peranan Oke Sampai Poin itu Jadi Ada Empat Saya Bahas Bahwa Adisional Network Nimes Per BASI Dan Nimes Per Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Pak Rendra Terima kasih Oke Terima kasih Sempatannya Saya singkat saja Pak Adi Dan teman-teman Jadi Terakhir Ada Nimes For LRP Jadi Seperti yang Sudah Jelaskan oleh Bapak Indra LRP Itu Adalah Gabungan Dari BSC Bestop BSC Dan juga MRP Jadi Simpelnya Adalah Kalau BSC Itu Kita Mengakomodir Sesuai Dengan Actual Demand Jadi Demand Yang Dibutuhkan Saat Ini Langsung Diakomodir Oleh Semua Organisasi Sementara Kalau MRP Si Sorry BSC Itu Mengakomodir Actual Demand Dan Juga Semua Organisasi Itu Mengetahui Berapa Jumlah Stok Dari Integrated Organization Jadi Dari Organisasi X Atau Y Itu Tahu Semuanya Berapa Stok Sementara Kalau MRP MRP Itu Hanya Menginformasikan Berapa Fasten Demand Dan Estimasi Kemungkinan Demand Dari Organisasi Awal Downstream Sampai Ke Upstream Nah Kalau Digabung Menjadi Line Requirement Planning Kita Lihat Disini Bahwa Demand Yang Diterima Oleh Organisasi Y Itu Dikonversikan Menjadi DT DT Ini adalah Time Past Demand Yaitu Kemungkinan Demand Yang ada Yang akan Dipesan Di kemudian Hari Dan Semuanya Mengetahui Berapa Time Past Demand Dan Juga Mengetahui Berapa Jumlah Inventory Yang ada Di Semua Stream Jadi Semua Stream Ini Mendapatkan Informasi Di Setiap Stock Point Sudah Ada Berapa Stock Yang Disediakan Sehingga Di Upstream Paling Terakhir Itu Hanya Meminta Sebanyak Net Requirement Yang sudah Dikurangi Dari Jumlah Stock Yang ada Sehingga Jumlah Yang dipesan Pun Tidak Terlalu Banyak Sehingga Mendapatkan Jumlah Stock Yang Lebih Efisien Dan Tanpa Harus Memikirkan Safe Stock Yang Sangat Banyak Begitu Nah Mungkin Biar Lebih Pahamnya Saya Coba Mengarahkan Kepada Contoh Kasus Yang Ada Di Waskita Karya Kebetulan Waskita Ini Saat Ini Sedang Mencoba Mengaplikasikan Enterprise Resource Planning Mungkin Yang Kalau Bisa Saya Simpulkan Ke Arah NIMIS LRP Land Requirement Planning Cuma Untuk Untuk Posisi Awal Kita Masih Mengarah KMRP Dulu Bagaimana Yang Diinformasikan Kepada Network Organization Hanya Sebesar Permintaan Yang Kita Ekspektasikan Sementara Nanti Kita Juga Akan Menginformasikan Bagaimana Seberapa Banyak Stock Yang Sudah Tersedia Mungkin Ini Salah Satu Contoh Programnya Yang Sudah Di Adopsi Oleh Waskita Ini Program Yang Baru Di Adopsi Satu Tahun Yang Lalu SAP Dan Dikenal Sebagai Waskita Integrated Digital Enterprise Sistem Ini Memang Cukup Berat Untuk Diaplikasikan Di Service Karena Sebanyak Yang Mengatakan Bahwa SAP Ini Cocok Untuk Produksi Yang Berulang Manfaat Sementara Untuk Service Sifatnya Sangat Unik Memang Terlalu Terjadi Modifikasi Yang Cukup Besar Oke Ini SAP Singkat Saja Jadi Model Aplikasi Untuk Mendukung Transaksi Jadi Kalau Kita Lihat Ini Ruang Implementasinya Ini Lebih Ke ERP Jadi Semua Enterprise Semua Organisasi Itu Akan Terkombinasi Di Dalam Satu Apa Namanya Aplikasi Yaitu SAP White Tadi Itu Ada Finance Ada Material Management Ada Sales Project Sement Sistem Bisnis Dan Juga Business Planning Ini Kalau Singkatnya Untuk Alur Ininya Alur Organisasinya Memang Cukup Agak Rumit Jadi Dari RKAP Ke Proyek Terus Kemudian Ditentukan Ininya Cost Biayanya Terus Budgeting Dan Sampai Ke Terakhir Adalah Income Payment Tapi Yang Kita Fokuskan Nanti Hanya Sampai Ke Bagian Yang Dari Yang Nol Yang Hijau Sampai Ke Biru Sampai Ke Pengadaan Material Dulu Karena Memang Untuk Aplikasi Dari Was kita Sendiri Untuk Penerapan MIS MRP Masih Belum Terlalu Efektif Berjalan Karena Memang Kita Masih Dalam Penyesuaian Kita Lanjutkan Jadi Apa Saja Yang Menjadi Master Data Dalam SAP Yang Sementara Ini Untuk Bagian Inventory Kita Mengambil Ada 8 Yaitu Management Material Management Warehouse Management Project System Sales Distribution Pemilial Control Dan Sebagainya Jadi Tujuannya Master Data Ini Untuk Menyempa Informasi Menghindari Data Yang Tumpah Tindih Dan Bisa Dijadikan Fungsi Bisnis Karena Selama Ini Terjadi Perbedaan Informasi Jumlah Stop Yang Ada Di Kantor Pusat Dan Juga Di Proyek Dikarenakan Memang Proses Yang Terjadi Di Proyek Itu Aktual Perhari Sementara Yang Ada Di Pusat Itu Adalah Informasi Yang Mungkin Bisa Dibilang 10 Hari Yang Lalu Sehingga Tidak Termonitor Secara Aktual Sehingga Ini Dibungkan Menjadi Satu Master Data Dan Sehingga Misenformasi Dan Juga Tidak Ada Informasi Yang Tumpah Tindih Sehingga Tidak Tahu Mana Informasi Yang Benar Atau Ini Adalah Salah Satu Bentuk Awal Penderapan Jadi Dihitung Dari Jumlah Projeknya Apa Saja Kemudian Diklasifikasikan Mana Termasuk Direct Cost Apa Saja Pekerjaannya Dan Apa Saja Jenis Pekerjaan Yang Dibutuhkan Dan Berapa Budgetnya Disini Diklasifikasikan Dalam Bentuk WBS Kemudian Disini Fungsinya Untuk Melihat Berapa Budget Yang Sudah Disiakan Untuk Mengontrol Biaya Mengontrol Progres Dan Juga Sebagai Dasar Dalam Memesan Stock Jadi MRP Yang Sudah Dirancang Tadi Diharapkan Berbasis Dari Sini Sehingga Berdasarkan Waktu Pengadaan Barangnya Sudah Bisa Diprediksi Kapan Kita Mengadakan Besi Kapan Kita Mengadakan Semen Mengadakan Ini Jadi Konsep Dasarnya Dilakukan Dari Sini Dulu Kemudian Ini Masih Contoh Pembuatan Rencana Awal Pengadaan Kemudian Setelah Pengadaan Dilakukan Kemudian Kita Bisa Langsung Dilakukan Stock Open Langsung Dari Aplikasi Stock Open Akan Berbentuk Seperti Ini Kalau Di Aplikasi Yang Dilakukan Oleh Pas Kita Sehingga Kita Langsung Mengetahui Berapa Jumlah Girdar Berapa Jumlah Petun Yang Sudah Datang Secara Aktual Sehingga Pada Saat Posisi Pekerjaan Misalnya Kita Butuh Untuk Pekerjaan Jumlahan Girdar Di Bulan Keempat Girdar Yang datang Itu Sudah Terpenuhi Maksimal Sehingga Pada Saat Kita Ingin Mengerjakan Itu Sudah Langsung Bisa Dilakukan Tidak Harus Kekurangan Material Karena Kalau Sanda Di Bisnis Konstruksi Yang Kita Jual Itu Ketempatan Waktu Semakin Lama Kita Mengerjakannya Maka Akan Semakin Tidak Kredibel Sehingga Dibutuhkan Kerjasama Antara Pendatangan Material Procurement Dan Juga Penempatan Inventory Tadi Ini Juga Perpanjangan Dari Jublah Inventory Tadi Kemudian Untuk Saat Ini Di Waskita Sendiri Sebetulnya Sedang Mencoba Menerapan LRP Sehingga Mengajak Bisnis-bisnis Terkait Untuk Bisa Menjadi Rekanan Waskita Untuk Bisa Bekerjasama Sehingga Kita Bisa Mengkoordinir Berapa Jumlah Stok Dari Yang Kita Punya Dan Juga Berapa Ekspetasi Yang Akan Kita Butuhkan Jadi Salah Aplikasi Salah Salah Aplikasi Yang Menjadi Pendukung Untuk Kegiatan Tersebut Yaitu Web Waskita Application Vendor Excellence Untuk Sementara Jalan Dari LRP Sendiri Kita Masih Dijalankan Ke Anak Perusahaan Jadi Koordinasi Untuk Jumlah Inventory Dari Waskita Yang Dipunya Dan Juga Time Schedule Yang Akan Kita Kerjakan Itu Baru Diinformasikan Kepada Anak Perusahaan Yaitu Anak Perusahaan Yang Memproduksi Untuk Bajak Yaitu Waskita Infrastructure Dan Juga Anak Usaha Yang Supply Untuk Beton Yaitu Waskita Beton Perikes Jadi Dengan Membuka Data Tersebut Kepada Anak Usaha Sehingga Kita Juga Bisa Dijaminkan Untuk Ketepatan Dari Supply Dan Juga Ketepatan Untuk Mutu Baran Yang Akan Kita Dapatkan Mungkin Itu Saja Pak Yang Disampaikan Untuk Video Ini Hanya Video Sekedar Apa Namanya Manfaat Dari Wave Ini Tadi Mas Kita Aplikasi Vendor System Jadi Manfaatnya Apa Mungkin Kalau Ijin Boleh Diputar Silahkan Pak Silahkan Pak Oke Siap Pak Kasih Suaranya Pak Ada Suara Belum Atau Bapak Jelaskan Juga Boleh Oke Siap Siap Suaranya Gimana Ya Saya Jelaskan Aja Pak Ya Oke Jadi Adalah Bentuk Tampilan Awal Untuk Vendor Yang Yang Mendaftar Di Was Kita Jadi Kita Membulai Awal Itu Adalah Mengajak Vendor Untuk Bisa Terdaftar Dulu Di Kita Kita Bisa Melakukan Evaluasi Sehingga Pada Saat Mereka Sudah Terjamin Kredibilitasnya Diharapkan Nanti Di Kemudian Hari Kita Bisa 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 Buka Membuka Stok Yang Kita Butuhkan Dan Berapa Requirement Yang Akan Kita Ininkan Jadi Ini Adalah Salah Satu Cara Untuk Mereka Mendaftar Lebih Dahulu Itu Memasukkan Beberapa Data Kemudian Kita Melakukan Verifikasi Dari Data Tersebut Karena Kita Perlu Jaminan Dari MRP Yang Kita Terapkan Ini Akan Bisa Berjalan Dengan Baik Selama Dia Bisa Memberikan Kredibilitas Yang Baik Karena Takut Juga Pada Saat Terjadi Pada Saat Sudah Di Order Ternyata Terjadi Ketidak Apa Ketidak Andalan Sehingga Akhirnya Mempengaruhi Pada Pendapatan Kita Sendiri Ini Hanya Sebagai Bentuk Padaftarannya Apa Saja Yang Perlu Didaftarkan Spesifikasinya Ini Masih Di tahap Awal Pak Belum Kepenarapan Tapi Diharapkan Arahnya Akan Seperti Ini Miss MRP Dan Kemudian Dilanjutkan Ke LRP Setelah Dicek Sudah Dipenuhi Maka Oke Sudah Sudah Terengah Ini Sudah Terpengkir Terimakasih Setornya Setelah Dia terdaftar Sudah bisa Memasukkan Penawaran Dan Juga Kemudian Pada saat Sudah Berperforma Akhirnya Dia sudah Bisa Dilakukan Evaluasi Oke Mungkin itu saja Pak Yang bisa Kita Sampaikan Terima kasih Pak Rindra Ada kehilangan Slide beberapa Tapi Yang mohon maaf Pak Bisa Dikembalikan Lagi Ke forum Pertanyaan Terima kasih Oke Makasih Pak Rindra Teman-teman Ada yang tanya Ke kelompok ini Pak Yang mau tanya Pak Siapa ini Lutfi Pak Pak Lutfi Silahkan Ya Makasih teman-teman Penjelasannya Terkait dengan Artikel yang Untuk NIMIS tadi Network Inventory And Information System Disini kan ada Ada kalimat In the specification Of NIMIS We do not take Into account Of the capacity Berarti Maksudnya kan Tidak Mempertimbangkan Kapasitas Aspek kapasitas Nah Dari teman-teman sendiri Secara general itu Kalau misalkan Untuk Semua Decision system itu Kalau misalkan Masukin Kapasitas Aspek Kapasitas itu Apa namanya Hubungannya Terkaitannya Seperti apa Terus pertanyaan kedua Terkait dengan Kalimat Mas Rendra Yang soal SAP Tidak Tidak cocok Untuk Servis Bagaimana Dengan Perusahaan Maintenance Perusahaan Yang Bekerja Di bidang Maintenance Apakah SAP MRP Itu sendiri Tidak cocok Atau Ada 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 Ini lain Ada Ada Apa namanya Ada metode lain Yang lebih cocok Untuk Bagian maintenance Karena di maintenance Itu kan juga Kita Memprediksi Kapan kerusakan Terjadi Kapan Barang Kapan barang Harus dibeli Segala macam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kapasitas Kapasitas Karena Yang dipertimbangkan Yang Fokus Disini Adalah Inventory Jadi Berapa Inventory Yang harus Kita Stok Berapa Yang harus Kita Buat Jadi Kalau Kita harus Mempertimbangkan Kapasitas Sepertinya Sepengetahuan Saya Di luar Dari Yang kita Pahami Dalam Limits Ini Pak Jadi Saya Mungkin Kurang Terlalu Bisa Menjawab Bentuk Yang Bagian Kapasitas Dimasukkan Kemana Terus Kemudian Untuk Yang Nomor Dua Saya Jawab Dulu Pak Sekarang Nomor Dua Oke Oke Yang Nomor Dua Konteks Saya Bila Tidak Cocok Untuk Diservices Itu Untuk SAP Murni Karena Sepemahaman Saya SAP Murni Itu Memerbukan Yang Namanya Dikhususkan Untuk Pekerjaan Yang Berulang Sementara Service Ini Sifatnya Unik Dan Bertinya Pekerjaan Yang Dikerjakan Untuk Satu Klien Dan Klien Lain Itu Berbeda Beda Sehingga Kalau Kita Lihat Di Industri Maintenance Ataupun Yang Dimaintain Kalau Pemahaman Saya Itu Berbeda Beda Sehingga Membutuhkan Modifikasi Modifikasi Sehingga Tidak Bisa Diterapkan SAP Secara Murni Itu Konteks Saya Bila Kalau Sebenarnya Harus Penerapan Yang Bagaimana Itu Tergantung Kembali Ke Jenis Bisnis Nya Bisnis Maintenance Pasti Harus Ada Konsultasi Dengan SAP Seperti Apa Modifikasi Yang Perlu Diberikan Sehingga Cocok Dengan Penerapan Dari Lain Bisnis Sendiri Mungkin Ditambahkan Oleh Mas Indra Izin Menambahkan Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Pak Lutfi Untuk Mengenai Kapasitas Ini Untuk Yang Nimis Ini Kalau Kami Cerna Itu Kita Bagaimana Kita Memproduksi Atau Mengasumbly Barang Dalam Waktu Yang Cepat Dan Kos Yang Pendek Jadi Kenapa Network Itu Kita Analogikan Dengan Kita Misalkan Mengasumbly Mobil Kalau Misalkan Network Itu Asumbly Mobil Sebaiknya Dilakukan Di Beberapa Stockpoint Atau Workstation Sehingga Misalkan Gini Workstation Satu Itu Merakit Atau Mengasumbly Bagian Apa Namanya Ban Terus Bagian Kedua Workstation Dua Asumbly Bagian Bodi Pintu Kaca Segala Macem Kemudian Di bagian Tiga Assembly Bagian Mesin Dimana Dalamnya Ada Apa Namanya Ada Baut Dan Sebagainya Sehingga Tiga Tiga Workstation Ini Dapat Bekerja Atau Dapat Memproses Asumbly Material Tersebut Secara Simultan Sehingga Didapatkan Apabila Di Workstation Penampung Akhir Itu Bisa Merakit Mobil Dalam Waktu Yang Cepat Jadi Apabila Membahas Kapasitas Mungkin Beda Lagi Atau Mungkin Fokusnya Bagian SIC Atau BSC Single Di single Apa Namanya Di single Stock point Kalau pendapat Saya Kemudian Untuk Yang Menanggapi Yang Nomor Dua Perihal SAP Untuk Maintenance Ya Memang Benar Dengan Apa Kata Pak Arendra Bahwasannya Untuk Maintenance Itu Pasti Akan Ada Modifikasi Modifikasi Nah Pengalaman Saya Di Lapangan Memang Untuk Maintenance Itu Kita Pakai SAP Di Pertamina EP Itu Pakai SAP Cuma Hanya Untuk Mengetrace Transaksinya Ini Udah 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 Pesan Belum 4A BC DFG Udah Pesan Belum Apakah Sudah Dibayarkan Atau Belum Apakah Sudah Diterima Atau Belum Prosesnya Seperti itu Pak Untuk Penjadwalan Dan Sebagainya Mungkin Ada Jenis ERP Lain Yang Bisa Memfasilitasi Itu Saya Belum Pernah Menemukan Mungkin Ada Teman Lain Yang Pernah Oke Oke Ya Welcome Ditanya Lagi Cukup Tadi Ya Jadi Memang Memang Nimis Yang Di Paper Itu Di Jurnal Maksud Saya Itu Memang Lebih Mengutamakan Bagaimana Network Itu Dibentuk Jadi Menyampaikan Bagaimana Satu Informasi Yang Terintegrasi Pada Konteks Inventory Untuk Mempertempat Produksi Makanya Dia Tidak Berbicara Tentang Bagaimana Kapasitasi Itu Dihitung Dengan Baik Pada Konteks Integrasi Tadi Itu Ada Lagi Ceritanya Kalau Berbicara Tentang Kapasitas Pasti Itu Lebih Kompleks Lagi Ya Oke Ada lagi Pertanyaan Silahkan Ada Pak Mau Bertanya Pak Siapa nih Oke Boleh Dilihat Di slide 10 Nah Ini Mengenai Klasifikasi Sisa Keputusan Pengaturan Tersedia Nah Yang Ingin Saya Tanya Ini Contohnya Seperti Apa Ya Karena Tadi Belum Dikasi Tahu Contohnya Seperti Apa Dan Apakah Hanya Cocok Untuk Manufacturing Aja Atau Di Layanan Di Industri Service Juga Bisa memenuhi mikirin stoknya itu hanya stok beras saya aja gitu, bukan stok lainnya, kalau misalkan integral, contoh misalkan saya pedagang nasi goreng yang saya pikirin itu stok nasi goreng, stok telur stok kecap, dan sebagainya itu contoh, biar mudah dipahaminya mbak, kemudian kita bergeser ke yang basisnya waktu waktu itu adalah instantaneous atau terus yang kedua masalah time pace waktu berjejang contoh biar lebih mudahnya gini mbak misalkan antara penjual ayam goreng dan MACD, sorry, MACD atau KFC lah, sejenis itu kalau yang misalkan kita kelasnya ayam goreng warung ayam goreng, kita melakukan instantaneous pembelian misalkan ada demand masuk, kita misalkan aduh, ini ternyata kurang garam nih, atau kurang ini kita bisa membelikan instantaneous pembelian tambahan karena ada tambahan demand nah, kalau misalkan yang tadi yang time pace itu skalanya udah kita harus memproduksi mbak, jangan sampai terjadi stock out lah kayak misalkan mbak case-nya kalau datang ke MACD atau ke KFC itu kan ibarat kata ayam itu kan pasti udah udah apa namanya udah tersedia ya jadi sudah dibikin misalkan dalam waktu sekian menit saya harus bisa produksi ayam sekian nih karena demandnya udah banyak nih karena pemintanya udah banyak seperti itu mbak terus kalau tadi pertanyaannya apabila sistem ini itu dikaitkan dengan jasa mungkin refer to pertanyaannya Pak Pras tadi yang dijawab oleh Pak Adi mengenai antrian ini ya antrian di bank ya kapan seorang CS itu apa namanya bisa diproses atau dilayangi dengan baik nah kaitannya mungkin sampai disitu untuk lebih jelasnya karena saya tidak tahu detail perbankan seperti apa sistemnya saya gak bisa jawab lebih lanjut mbak case-nya seperti itu semoga jawaban dari saya bisa menuhi mbak Indra halo mbak case-nya mbak ya jadi saya mungkin menambahkan buku case-nya mengenai basis waktu nah pengalaman di kantor saya sebelumnya itu udah penjualan sempat ya untuk motor Honda gitu ya saya juga menggunakan klasifikasi sistem keputusan pengaturan persediaan di basis waktu seperti apa metodenya jadi kita menggunakan proses ranking bu jadi ranking A ranking B ranking C ranking D untuk sekerpat berdasarkan waktu lama terjualnya bisa di ranking A ranking A berarti contohnya kayak barang-barang kayak gear set kampas rem kita masukin ke ranking A artinya itu dalam waktu sebulan itu harus pasti akan ada terjual mungkin lanjut ranking B sampai kepada misalnya kenal port kenal port itu di ranking D berarti karena waktu terjualnya makin lama itu lama jadi kita klasifikasikan kepada rank A rank B ranking D jadi untuk stoknya kita pastikan dalam sebulan itu stok gear set harus ada sejumlah misalnya ribu pieces kita harus ada jadi karena waktu terjual permintaan customer-nya jauh lebih tinggi waktu terjualnya dibandingkan misalnya dengan kenal port tadi yang kebutuhan customer sendiri tidak sebulan sekali misalnya atau 6 bulan sekali atau mungkin 2 tahun sekali itu contohnya terburbasis waktu bukeizia tambahan sorry ya oke makasih mas berarti ini kaitannya kalau untuk service lebih untuk ini ya service level agreement ya tujuannya ya SLA iya jadi gimana melayani customer atau nasabah biar dengan cepat dan lainnya yang terima iya iya makasih mas iya iya makasih oke oke ya ya kita cukup iya oke kita mulai lagi ya hmm hmm baik saya mulai hmm oke denger suara saya dengar pak dengar pak dengar pak dengar pak dengar pak ya terima kasih tadi sudah 2 presentasi lumayan saya bisa minum saya bisa makan lama sekali sekarang jam berapa ini wow udah jam 16 41 oke terima kasih 2 presenter udah presenter udah bagus detail diskusinya jalan ini soal yang sisanya tadi tentang reliability silahkan aja dia dibaca karena tidak terlalu kompleks dan itu sudah ada contoh-contohnya yang saya sampaikan di slide nah saya masuk ke inventory saja supaya lebih apa memahamkan tadi kan agak sedikit ada dispute tentang waktu dan seterusnya ya karena memang inventory yang tentang waktu tadi mustinya penjelasan itu di dikaitkan bagaimana inventory yang tidak berbasis waktu tetapi tetap tunggal single gitu contohnya kalau kita itu punya inventory dan kita tahu bahwa itu habis akan habis tidak ada waktunya tetapi konsumsinya akan bervariasi contohnya pada saat di mobil apa penunjuk bensinnya itu sudah mengarah kepada warna merah gitu itu kan tidak berdasarkan waktu tapi yang berdasarkan waktu single tadi itu memang dibanyak inventory karena itu dipilih harganya murah sistem itu jadi misalnya begini ada satu satu tempat untuk inventory itu itemnya macam-macam itemnya macam-macam lalu mereka itu dicek dengan periode yang sama waktu misalnya tiga bulan atau dua bulan atau sebulan tergantung perhitungan variabelnya macam-macam lalu dicek kemudian berapa masing-masing target yang mereka melakukan order itu basisnya waktu baik ini saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan inventory dan MRP cara cepat yang penting-penting saja nanti silahkan tanya kalau ada yang kurang kurang jelas inventory itu pada dasarnya begini kan ini kan jadi orang punya inventory itu salah enggak ya enggak ada salah juga enggak selalu benar jadi memang selalu ada pro and cons nya jadi kalau orang mau bagus ini disambung dengan ini kan artinya outputnya keluar material ini tanpa inventory begitu makanya ini yang saya sebutkan CIT tapi mohon diingat any inventory itu pasti memperhitungkan scrap ini yang saya kasih warna merah aku belum lihat slide oh belum lihat slide sorry oh iya sebentar ya oke ayah masuk sudah 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 ya oke baik terima kasih jadi saya itu tadi sampaikan kalau sistem inventory yang bagus tentu saja apa yang diproduksi langsung jadi duit ya kan makanya MFD nya ada inventory yang bisa menjamin ini terhubung dengan output nah sistem yang terhubung dengan output ini inventory yang sangat minimal itu itulah sebenarnya JIT yang yang samtia akan kita diskusikan tapi tolong diingat setiap model inventory itu pasti memasukkan scrap ini ya kenapa karena dalam sistem inventory tidak bisa dihindari scrap contoh misalnya oh iya barangnya bagus diambil penjaganya atau pada saat penataan lembab sehingga dia rusak atau ketatap kena forkliftnya atau handlingnya itu selalu ada scrap oke jadi modelnya begitu nah masalahnya pelaku inventory itu beda-beda makanya tadi saya kasihkan model Nimes tadi kenapa karena itu akan mengintegrasikan inventory milik pabrik itu terkait dengan distributor wholesaler dan retailer tapi pemiliknya beda-beda ya kan sehingga inventory ini harus terhubung begitu kalau di tempat kita di praktek-praktek sebenarnya sudah biasa sih apa yang terjadi di retailer misalnya kalau akan closing tanggal 30 setiap bulan begitu mulai tanggal 20-an itu di kantor pusat sudah kelihatan kantor pusatnya siapa kantor pusatnya si pabrik ini yang prinsipenya sudah kelihatan berapa yang masuk berapa masuk berapa masuk berubah terus sesuai target atau tidak nah tugasnya makanya di dalam supply chain itu ini akan diintegrasi itu fungsinya seperti itu kenapa kita butuh inventory nah ini karena saya harus memprotek melawan ketidakpastian demand atau unexpected demand iya pasti dong pada saat si konsumen itu mencari produk kamu kamu gak ada inventory yang masuk ke supermarket ya maka konsumen akan memilih produk lain karena persaingannya sudah ketat hati-hati begitu konsumen menggunakan produk lain beberapa hari tempatmu dan dia merasa oh ternyata konsumsi produk ini gak ada beda itu maka produk yang tadi sudah mati-mati yang dijaga gara-gara telat inventory-nya orang tadi someday akan tidak punya loyalitas lagi terhadap satu produk oh ini gak ada ya sudah beli yang lain jadi ini ya ini masalah kenapa kita perlu inventory kita agak nah tibanya apa saja sih biayanya ini ada holding ada order ada customer satisfaction ada procurement pengadaan artinya barangnya itu sendiri berapa nah yang merah-merah tadi yang apa scrap tadi atau rusak itu masuknya menjadi komponen yang di holding cost jadi ini akan menjadikan holding cost itu sudah menyerap mengabsorb barang-barang yang rusak ya nah ini saya teruskan lagi ini demand di dalam inventory model memang ada beberapa model nanti ada demandnya tetap ada berubah ada variable dan seterusnya tapi kita lihat dulu jangan bingung karena inventory itu memang ada beberapa tipe tipe jadi kalau kita yang paling sering dengerkan ABC oh ya ABC itu apa yang ini baik pentingnya makanya ABC itu inventory mana yang saya apa perhatikan yang saya plototin terus saya tracking itu ya yang golongan A yang B nanti dulu yang C nanti dulu gitu jadi itu apa important jadi ini klasifikasinya beda-beda ada yang baik process baik important dan baik set life nah tadi untuk penghitungan apa pemahaman untuk yang single artinya yang satu waktu berdasar waktu makanya tadi ada yang namanya continuous review ada yang periodic review yang continuous review itu sebenarnya sistem yang lebih mahal ya kenapa karena setiap barang-barang yang sudah didefinisikan ini harus di tracking maka di tracking terus dimonitor terus continuously monitor makanya ini yang disebut dengan continuously review ya ini kadang-kadang di dalam apa penulisan di beberapa jurnal dan seterusnya itu menulisnya key system ya key ya key system sedangkan yang periodic itu disebut dengan pay system bedanya apa apa continuous tadi seperti tadi mobil begitu kehabisan bensin fungsi fungsi mobil itu berhenti artinya apa bensin menjadi hal yang sangat penting oleh karena itulah harus dimonitor secara kontinu lalu monitor yang ditaruh di dashboard di dashboard itu kasih peringatan gitu loh peringatannya apa kalau lampunya merah harus beli bensin itu continuous lupa kok bisa hitung merah merah itu yang disebut dengan reorder point ada cara menghitungnya jadi pada saat reorder point itu seakan-akan memerintah yang punya mobil tadi eh segera beli bensin karena itu continuous dan sangat penting kalau periodic gimana pak enggak begitu jadi periodic ini biasanya untuk produk-produk yang tidak begitu maka ya ada dalam kemajemukan atau jumlahnya banyak variasinya juga banyak sehingga itu nanti pengecekannya hanya secara periodic seperti yang bisa ceritakan sekarang yang continuous continuous itu seringkali menghitung kuantitasnya itu menghitung dengan model kuantitas order yang paling ekonomis atau disebut dengan EOQ model gitu nah makanya orang sering langsung jajan nyebut pakai EOQ model maksudnya itu adalah continuous review system jadi mohon apa strukturnya dipahami begitu ya nah EOQ model itu gimana begini jadi oh ya pada saat saya itu punya permintaan seperti ini ya permintaan maka ini dikonsumsi kurun gitu ya begitu habis lagi nah EOQnya mana ini tambahan kuantitas yang paling ekonomis itu berapa itulah yang disebut dengan EOQ jadi ini rumusnya oke tidak masalah rumusnya ya ini optimal order size ini yang disebut dengan EOQ apa itu dua kali demand ya dikalikan dengan holding costnya dibagi dengan carrying costnya dibagi dengan holding costnya sorry ya jadi ini adalah rumusnya nah kalau saya gambarkan seperti ini kan variable saya menyimpan 10 biayanya katakanlah 10 maka kalau saya menyimpan 20 maka biayanya juga 20 jadi itu variable ini holding costnya sedangkan ini adalah ordering cost ingat mengorder dalam jumlah besar itu biaya pesannya pesannya ya bukan barangnya itu lebih murah coba kita pesan misalnya oh iya saya pesan 20 maka biaya pesan tadi dibagi 20 unit tapi kalau saya pesan langsung 2000 maka biaya pesan tadi saya bagi 2000 maka ordering costnya lebih murah jadi ini ketemunya biaya itu paling murah itu dimana nah tentu penjumlahan dari ordering dan holding itu dimana di titik pertemuan ini jadi pertemuan antara holding dan ordering cost disinilah biaya yang merah tadi itu yang paling murah ya ini nah ketemu disini titiknya lalu ke atas ini ketemu ini yang paling murah jadi seperti ini jadi optimal order size oke ini hitungan detailnya EOG bisa dihitung karena itu sudah sangat firm nah sekarang ada pertanyaan pak kalau meleset gimana coba perhatikan gambar ini optimalnya disini kan pak gimana kalau saya menerapkan sebenarnya kalau EOG itu salah-salah sedikit sebenarnya untuk konteks apa total biaya ini yang saya kasih garis merah ini tidak akan terjadi begitu banyak perubahan antara apa sebenarnya biaya disini kan tetapi dari sisi kuantitas ini kan EOG nya nah jadi kuantitasnya itu dari sini sampai disini walaupun yang paling optimal adalah ini tetapi biaya hanya berubah sedikit begitu jadi kalau ditanya lah terus apa yang sangat mempengaruhi itunya sangat mempengaruhi economic order quantity itu ya yang sangat mempengaruhi order quantity tentu yang berubah-ubah yaitu ordering cost nya gitu jadi kalau ini tajam sekali EOG penting tapi kalau agak datar seperti ini EOG tidak menjadi begitu penting ini bagi praktisi sangat penting kadang-kadang ada yang ngotot hanya EOG itu yang benar yang tidak selama ordering cost nya itu tidak begitu tajam oke ada pertanyaan halo ada pertanyaan ada oke saya terus nah sekarang secara grafis ini bisa dilihatkan seperti ini jadi posisi inventory ini kan nanti kalau dikonsumsi kan turun begini terus dikonsumsi ya kan jadi pada saat orang mengkonsumsi ini turun seret begitu pada titik tertentu saya harus ngasih tahu kenapa saya butuh litem beli saya ke pom bensin beli ya kan saya mengorder apalagi tadi misalnya tata ordernya di India butuh waktu karena impor bakal litem ini jadi penting sekali dipertimbangkan gitu nah disini menempatkan order begitu penempatkan order itu nanti tetap ada konsumsi begitu turun nah ini dikonsumsi turun tapi pada saat itu sudah diperhitungkan bahwa pada saat habis ordernya sudah datang jadi status inventory-nya naik lupa kalau begitu di mobil atau di sepeda motor itu pas bensinnya nyala itu disini betul jadi di reorder point itu dihitung gampang berapa diameternya luasnya dikalikan sehingga ketemu volume volume minimal itu lalu ada pengakumnya lalu menyalakan sinyal sehingga pada saat sinyalnya itu nyala di mobil akan menyala indikatornya kalau gak percaya coba mobilmu itu menanjak begini itu kadang-kadang mati tapi pada saat ini pada saat keadaan datar dia nyala lagi maka dia akan menghitung volume itu sebenarnya setara variable nah ini naik lagi nanti dikonsumsi lagi jadi gambarnya begini akhirnya kalau begitu bagaimana kalau ordernya itu dari luar negeri yang lifetime-nya jauh lama long lifetime kalau begitu selama konsumsinya itu cukup bagus ini harus memperhitungkan lifetime-nya panjang jadi satu siklus belum habis dia sudah pesen jadi pada saat dia itu disini sudah pesen untuk apa untuk disini untuk disini bukan disini ini sudah periode sebelumnya baru datang disini jadi dikonsumsi lagi artinya apa saya sudah ada outstanding order sebesar ini tapi belum datang ceritanya gitu kan nah konsumsi lagi nah setelah itu outstanding order datang konsumsi lagi order lagi datang nah jadi terus-menerus seperti itu itu merupakan satu pola kerja untuk continuous makanya ini yang disebut C atau Q system ya baik saya teruskan untuk safety top pak kenapa butuh safety top karena begini safety top itu apa ini loh pada saat saya konsumsi turun begini kan datang disini harapannya naik kan ini enggak saya konsumsi begini terus dia jalan sudah order ya kan sudah saya berhitungkan betul eh pada saat saya konsumsi betul ternyata ini pada titik datang ini mesinnya datang ini enggak datang ada halangan gitu loh nah ada halangan jadi minus kalau mobil berhenti kalau mesin pabrik mesinnya berhenti produksinya tidak tempurna itu mahal sekali oleh karena itulah di banyak pabrik di banyak apa jasa atau apa orang-orang penting itu tidak boleh sampai stock out istilahnya kalau barang ya kan kalau perusahaan benar begitu apa boleh direksi itu dalam satu pesawat semuanya pergi dalam satu pesawat enggak boleh dikhawatirkan apa pada saat ada apa-apa stock out orang nah kalau barang stock out barang itu masih gampang maka ini harus diperhitungkan enggak boleh supaya ada safety stock maka ada ini sehingga tidak boleh orang nabrak ini kalaupun nabrak saya masih safe jadi saya konsumsi begini saya sudah melakukan order place the order sekarang lalu saya konsumsi lagi sudah tambah sudah saya tambah SS SS itu safety stock sekarang ini lalu konsumsi lagi habis ya kan begitu habis barangnya datang mestinya karena saya sudah order bukan lupa kalau barangnya belum datang masih aman karena saya masih punya stock disini disini ya nah itu maka actual situationnya bisa terjadi seperti itu itulah fungsi kenapa safety stock itu diadakan jadi kalau berusaha itu tidak perlu ada safety stock ya tidak apa-apa safety stock itu masalahnya itu keinginan untuk melancarkan satu proses produksi itu kalau tidak ingin terus pabriknya berhenti dulu nunggu material datang itu disahkan artinya boleh aman saja ya silahkan tidak masalah tapi kebanyakan pabrik safety stock itu menjadi penting ya baik ini hitungannya saya teruskan lagi model berikutnya itu apa produksinya itu konstan jadi produksinya itu naik begini pada saat dia memproduksi itu ada konsumsi tentu konsumsinya lebih kecil dari produksi maka slope-nya akan berbeda jadi kalau digambarkan itu begini nah ini produksinya konsumsinya di bawahnya sehingga kalau digambarkan pada saat pabrik itu berproduksi katanlah seribu tiap hari ada yang mengkonsumsi 700 misalnya kan 300 300 kan mumpuk terus menjadi stock nah ini ada yang model begitu juga ya ini hanya model-modelnya saja bagaimana satu inventory itu bisa di ini ada pada titik maksimalnya lalu dikonsumsi lagi nah jadi pada saat disini ketemu titik maksimal ada apa periode kedua pada cara yang sama maka besaran itu akan sama nah sekarang ada yang penting yang ingin saya sampaikan kalau saya naruh inventory itu kan duit madet betul enggak sedangkan demand itu ada opportunity untuk mendapatkan uang jadi tugas saya itu apa nah ini ada satu konsep untuk menghitung inventory yang realistis realistis apa sesuai dengan apa yang dikinkan oleh customer maka kita memulainya dari service level apa itu service level dari 100 orang yang bisa dipenuhi dengan baik berapa orang itulah service level begitu jadi misalnya disini kalau saya ada 100 order yang puas itu 75 maka service level itu 75 ada yang setuju enggak misalnya saya nyimpen 100 tapi customer saya sudah tahu hanya 75 pertanyaannya buat apa saya nyimpen 25 membebani holding kos saya oleh karena itu ada keseimbangan jadi antara apa ini service level oke ini adalah biaya holdingnya ini adalah biaya shortage lupa kenapa biaya shortage itu lebih mahal ingat keuntungan dibandingkan biaya nyimpen itu gede biaya gede keuntungan ya enggak apalagi luxurious product contoh jam tangan contoh lagi perhiasan contoh lagi kalau wanita itu tas wanita harganya berjuta-juta tapi dimensinya enggak begitu gede artinya apa biaya penyimpanan itu kecil dibandingkan keuntungan saya yang hilang kalau sampai saya menjual tas tasnya produknya enggak ada maka disini titik seimbangnya itu sl service level sl excess e nya itu excess cost excess biaya kelebihan inventory kalau kelebihan barang maka disimpan itulah holding cost misalnya satu lalu kalau saya CS itu cost sorted S nya itu sorted kekurangan artinya apa kalau saya itu kalau ada konsumen minta barang itu saya enggak ada barang biaya kekurangan inventory alias apa opportunity profit saya hilang saya enggak punya barang maka balance point nya itu adalah CS ya sorted dibagi dengan jumlah sorted dan excess gitu lupa katanya service level itu bisa 100 itu pemahaman secara praktis kalau teoritis enggak mungkin kenapa praktis kamu lihat disini kalau saya sudah mempercayakan barang saya itu ke distributor maka kontrak berapapun barang saya disimpan distributor saya sudah tutup mata saya sudah enggak urusan barangnya sedikit ya dia simpan barangnya banyak ya dia simpan yang penting dia dapat sekian persen dari barang yang terjual distributor maka E nya itu hilang excess ya kan hoarding berapapun enggak urusan maka tinggal CS dibagi CS sama dengan 1 makanya 100% maka service level itu adalah CS dibagi dengan CS ditambah CE excess nya dibagi total total apa excess ditambah shortage jadi ini adalah service itu konsep awal yang harus diperhatikan mau nanya pak terkait ROP tadi pak reorder point itu tadi ROP itu apakah berapa ada ini ya tetapannya berapa lama sekali itu harus direview ulang atau kan itu absolut selama baik berdiri atau selama produksi berlangsung ya segitu aja ROP nya gitu pak ya enggak jadi tergantung mas jadi berapa rate penggunaanmu ya itu on average rate penggunaanmu berapa dikalikan lead time itu yang disebut dengan reorder point jadi mobil itu ya ini kita cerita tanki mobilnya mas ya itu misalnya diperhitungkan disitu tinggal 5 liter 5 liter bensin ya 5 liter bensin itu asumsinya dia bisa mencapai pom bensin gitu loh jadi kalau melebih dari 5 liter katakanlah bensin itu 10 kilo per liter gitu ya maka dia 50 kilo dari titik dimana ROP itu muncul jadi dia perhitungkan 50 kilo jadi lead time-nya berapa lead time untuk mencari pomb bensin itu digalikan rate penggunaannya berapa 10 kilometer per liter gitu oke oke selama lead time-nya itu bisa turun ROP-nya nanti bisa turun bisa bisa seandainya gini supplier itu semakin bagus gitu kan semakin dekat pabrik bagus maka ROP-nya turun turun sekali gitu jadi dalam waktu 1-2 hari barang sudah ada lagi jadi enak gitu ya oke ya baik kemudian ini konsep konsep service level nah kita tahu bahwa kalau orang menuliskan itu kan begini ya kan ini distribusi normal oke ya orang menuliskan kan rata min ditambah berapa kali deviasi kan Z itu apa Z itu adalah luasan kurva di bawah normal tergantung berapa tingkat keyakinannya jadi biasanya orang menuliskan ini 3 SD ya kan X plus minus 3 SD loh nah 3 itu apa 3 itu adalah tingkat keyakinan data itu ada di bawah kurva selama 99% ketelitiannya begitu nah pertanyaannya sekarang itu adalah tingkat keyakinan ini konsepnya maka disini saya bisa menuliskan kalau begitu pak kalau saya bisa menghitung service level gitu maka tingkat keyakinannya berapa terhadap apa terhadap service level tadi maka saya bisa menghitung ini kan CS ditambah CE-nya angkanya 14,5 sama 5 jadi 14,5 shortage-nya dibagi dengan 14,5 ditambah 5 itu 19,5 ketemu 0,743 bahkan 0,743 adalah berapa keyakinannya terhadap angka itu nah lalu dicari di tabel Z 0,743 angkanya paling dekat mana 743 ini yang saya bunder ini maka berapa nilai Z nya 0,6 5 ingat loh ini ini kalau keburu-buru bacanya terus nanti membacanya bukan begitu gimana 0,743 jadi kamu bacanya gimana 0,7 disini dicari di 4 gitu jadi angkanya berapa 0,7704 salah membaca nilai Z itu adalah dari angkanya baru ketemu berapa nilai Z nya oke ya jangan senlah ya nah kalau sudah ketemu berapa nilai Z nya ini 0,65 maka berapa barang yang saya inventory sebenarnya barang yang di inventory itu cukup ini ini ada 1.200 deviasinya 130 sehingga saya cukup menyiapkan barang 1.285 loh pak 1.200 sama 130 itu dari mana ini dari data historis mungkin kamu S2 UGM gak bisa ngitung min atau gak bisa ngitung standar deviasi harus bisa nah setelah dari historis ketemu maka berapa nilai tingkat diakinan Z ini ketemulah disini dasarnya dari servis level itu ya ini contoh yang kedua juga itu sama berapa shortage nya berapa apa excess nya ini dikasih tahu excess nya 0,07 shortage nya 0,08 data historis nya 12.000 itu rata deviasi nya 1000 nah ketemu seperti ini begitu ketemu dicari nilai set nya pakai tabel ketemu 0,09 ini 0,533 kita cari 0,533 nah disini kan yang dekat ya gak yang 33 disini maka nilainya 0,09 ini sehingga saya bisa ngitung 0,09 dikalikan 1000 maka sebenarnya saya cukup menyimpan 12.090 gitu loh jadi saya gak menderita karena balance berapa yang akan terjual berapa yang akan saya simpan ya ini lebih realistis kalau menghitung anunya apa berapa inventory ini diskon ya saya ingin cerita diskon banyak diskon itu sebenarnya satu sisi memang bagus mengacelerasi produk yang gak laku dan sebagainya tapi ingat ada si do selling do selling seperti sekarang ini kenapa masker habis tapi kau gak sampai ke masyarakat yang pakai yang membeli adalah trader begitu loh yang membeli adalah orang tengah yang mengambil keuntungan itu pseudo selling namanya penjualan yang tidak realis dan tidak dikonsumsi oleh konsumen contoh seller begitu dikasih diskon dia ambil banyak-banyak masa diskon tutup maka dia sudah gak beli lagi ya kan pada saat gak beli lagi diskon ditutup maka dia mulai menjual masyarakat dengan apa harga wajar atau harga diskon yang lebih sedikit itu yang disebut diskon yang racun itu sebenarnya untuk satu produk nah ini inventory yang mempertemukan antara penggunaan barang dan harganya berapa ini penggunaannya unit costnya harganya ini unitnya berapa ini biayanya berapa per gigi per unit maka kalau digalikan ketemu ini oke maka dibuat pareto pareto apa ya cari angka yang gede dulu nah diparetokan ini abc ini model abc artinya apa di dalam udang saya hanya material 3 dan 6 ini yang saya pakai kontinus yang lain tidak usah ini apa itu cuma 20% efek sedangkan A itu 80% jadi kalau saya kasih perhatian betul di A maka inventory saya kebanyakan betul begitu ya baik saya mengulang sedikit deh bukan mengulang nambahin sedikit untuk MRP ini dimana sifat nah ini MRP itu tugasmu cuma menjawab dua apa berapa dan kapan kamu harus bisa menjawab misalnya kamu bikin rumah oke berapa banyak sanitary yang kamu perlukan oh kamu bisa ngitung closetnya ada tiga kamar mandinya misalnya tiga ini ini pertanyaannya kapan itu dikirim nah ini kadang-kadang jadi masalah kenapa karena mendatangkan bahan-bahan untuk sanitary itu pasti gedungnya jadi dulu bangunannya jadi dulu gitu maka ini harus ada urut-urutan maka jawabnya dua hal itu harus bisa terjawab how much can win nah MRP itu awalnya memang judulnya MRP ya itu singkatannya material repyion planning seperti ini tapi problemnya MRP 2 atau closed loop ya closed loop itu kenapa kok bisa terjadi closed loop karena di soft floor soft floor itu di tingkat pekerjanya itu ada perubahan ada reschedule atau pergantian orang sehingga ada change order akibatnya apa kembali ke master schedule di reschedule lagi berubah lagi jadi muter gitu maka seringkali disebut dengan closed loop MRP 2 masih material recommend planning 2 tapi mulai MRP 3 ini orang sudah mulai memasukkan yang disebut dengan bandwidth management dan demand planning tool MRP 3 itu demand planning tool itu apa pak untuk mempersempit perencanaan tadi supaya errornya gak begitu kecil maka toolsnya apa saja untuk merencanakan demand yang kedua bandwidth management bandwidth itu tahu sendiri itu gelombang jadi gelombang tadi ini kalau bisa itu diratakan dihaluskan supaya debiatnya tidak terlalu gede nah ini dua ini tools ini maka disebut dengan MRP 3 tapi setelah itu muncul ERP enterprise ya M nya jadi manufaktur berubah menjadi material jadi manufaktur manufaktur jadi nah tadi ada yang mengatakan build of material itu apa ini lah build of material break down nya apa betul break down nya tapi kalau saya lebih suka memberitahu itu build of material itu cara ini masak kalau orang memasak ya cara memasak A bikin A itu D nya 2 biji E nya itu 1 biji 3 boom jadi B nah setelah jadi B ini ditambah dengan C2 baru jadi A nah berapa lama waktu memasak itu adalah lip time kalau bikin A itu pasti sehari kalau bikin B itu butuh 2 hari kalau bikin D itu butuh 3 hari ini rumusnya begitu product structure itu itu build of material dan ini ada permasalahan misalnya contoh mudahnya ada ini lead time nya sudah dikasihkan ada 1 2 1 3 untuk ABCD E pertanyaannya berapa banyak saya perlukan dan kapan itu di order dengan catatan apa di hari ke 10 saya harus jadi 50 di hari ke 8 saya punya spare 20 dibikinkan spare 20 hari ke 6 itu 15 maka orang di dalam penghitungan MAP itu begini saya kan membutuhkan 50 betul kan maka ini lead time nya 1 maka pada hari ke 9 kalau saya tidak memproduksi A mengolah A pasti target nya meleset gampangnya jadi urut-urutannya itu jelas A nah terus B gimana ini B kan 4 kali A betul gak maka di hari ke 9 kita butuh apa B 200 kenapa 204 kali nya ya maka kalau tadi diminta ada spare itu ada 20 di hari ke 8 yaudah tuliskan 20 sekarang tinggal lead time nya lead time nya 2 hari 1 2 ini maju 1 2 jadi kalau sampai B pada hari ke 6 tidak order sebanyak 20 sudah bisa dipastikan projek tadi mundur eh jadi ini lengkapnya begini ini produk structure nya atau build of material nya ini 50 oh ya 1 lead time nya 1 kan tadi 200 karena 4 kalinya ini terus C gimana C 2 kalinya A saya cari C 2 kalinya A A nya berapa 50 ini 100 betul gak lalu order nya berapa lead time nya 1 maju 1 tetap ketemu oke sekarang D nah D nya ada di 2 tempat B nya di sini D untuk ke B 2 kalinya B dan D 3 kalinya C ya sudah kita lihat sekarang B nya 2 kali B nya berapa 200 dan 20 ini maka saya kalikan jadi 400 ini saya kalikan 40 tapi ingat ada spare 15 jadi ada 50 terhadap B terhadap C gimana 3 kalinya saya cari ini ya ini 3 kalinya berapa 300 tinggal lead time nya berapa 3 maju 1 2 3 5 ini 400 nya maju 300 nya maju 3 periode dan seterusnya nanti dihitung jawabnya gimana omat nya ngerti ngerti wait nya ngerti ngerti jawabnya adalah omat nya pada hari kedua harus melakukan order E sebanyak 20 pada hari ketiga order E sebanyak 55 dan order E sebanyak 20 dan selesnya ini dibaca ke sana kalau ini ada meleset salah satu mesti 50 unit di A tidak jadi pada hari ke-10 jadi urut-urutan itulah material requirement timing nah hanya saja tadi yang saya perhitungkan kan belum ada inventory nya tadi hanya apa master production schedule dan bill of material sekarang tambahin inventory ini oke ada 3 ingat bill material MPS dan inventory temulah sekarang saya kasih contoh contohnya apa sama dengan tadi cuma saya tambahin apa inventory on hand di tangan saya punya 50 X 75 A 25 B 10 C dan 20 C pertanyaannya sekarang kalau strukturnya bill of materialnya begini lead timenya begini saya ingin targetnya ini kamu bikin 95 unit pada minggu ke-10 ya ditambah apa ditambah 12 spare untuk A pada minggu ke-9 7 untuk B 10 untuk C dan 15 untuk D ini spare sama targetnya maka saya membuatnya sama dengan cara tadi hanya ini barisnya lebih banyak saya membutuhkan grocery bank targetnya berapa 95 minggu keberapa 10 saya punya inventory berapa 50 ya sudah berarti saya butuh 45 ya gak jadi saya merencanakan release mengeluarkan menerima berapa 45 release nya order berapa lead time nya berapa 2 4 juta oke ini untuk X nah terus A nya bagaimana kita lihat balik oh A nya ternyata 2 kalinya ya sudah tampak A nya 2 kalinya 90 spare nya berapa 12 order nya berapa ada 75 ya sudah berarti saya hanya butuh 15 betul gak maka saya merencanakan 15 di minggu ke-8 dan minggu ke-9 12 untuk apa untuk A tapi order nya harus maju 3 minggu 1 2 3 15 ini juga 1 2 3 15 dengan cara yang sama jadi saya bisa jawab jawabnya apa pada minggu ketiga kita cari yang paling kiri dulu harus order 35 C minggu ke-4 36 C itu saja kalau tidak dipenuhi jangan harap 95 ini akan jadi pada minggu ke-10 untuk produk jadi urutannya begitu ini logikanya ditarik ke belakang ya ini untuk apa MRP ERP tadi sudah dijelaskan cukup banyak lah ya nanti dibaca sendiri next saya akan menyampaikan project management oke ada pertanyaan gak silahkan mas mbak ujin bertanya pak yuk silahkan terkait konsep untuk ordering cost tadi kalau di kurvanya kan dijelaskan bahwa ordering cost semakin banyak di pesan semakin banyak karena kondisi kondisi real kadang semakin banyak itu justru bisa jadi costnya semakin tinggi karena kapasitas distribusi juga tidak mungkin kan misalnya ada kapasitas distribusi hanya bisa 40 untuk biaya mungkin 200 tapi kalau misalnya kita pesan kita pesan kita pesan otomatis biaya yang dibagi itu jadi 200 kali berarti sekitar 1000 jadinya jadi kan lebih besar biayanya pak karena kapasitas distribusinya tidak mencukupi lotnya maksudnya lotnya maksudnya iya pak lotnya gak ketemu secara kurva kayaknya tidak ini gak seperti itu gitu loh tidak selalu semakin banyak ini siapa siapa Pak jelasin siapa ini Rendra pak Pak Rendra begini kalau satu lotnya katakanlah 40 oke saya pesan 80 oke dibandingkan saya hanya pesan 5 biji murah mana pertanyaan per unitnya misalnya satu lot 40 itu saya harus membayar biaya transportasinya 100 jadi 80 itu saya membayar biaya ordernya sorry biaya ordernya 200 betul gak karena 2 lot betul nah 200 itu biaya ordernya unitnya berapa saya pesan 80 200 bagi 80 ya kan 200 bagi 80 berarti sekitar 2, sekian lah ya nah tadi saya pesannya cuma 2 2 biji tapi kan saya harus bayar 1 lot ya berarti 1 lot saya bayarnya 100 betul gak betul jadi 100 dibagi 2 50 jadi kalau pesan lebih banyak pasti lotnya biaya per unitnya lebih murah even even capacity-nya itu jauh di bawah dari yang di pesan gitu loh ya kan jadi untuk lot size-nya gak pengaruh Pak ya misalnya kapasitas distribusinya hanya bisa segitu misalnya terbatas untuk jumlah yang tidak banyak gitu karena kalau saya di kontraktor itu memang transportasi untuk material itu jadi pertumbangan yang iya betul ya sebenarnya tadi kan saya banyaknya kebanyakan kita bandingkan aja lah Pak kapasitas transportasinya coba bisa membawa 5 biji Pak pesan 1 biji saya pesan 3 biji murah mana pesan 3 Pak betul maksudnya kalau saya pesannya anggaplah 15 jadinya kan ada 3 trek yang harus saya pesan jadinya betul jadi kalau saya pesan 15 padahal saya butuh 3 trek 1 trek bayang 100 betul berarti kan 300 tapi 300 kan saya bagi dengan 15 300 bagi 15 ketemu 20 tapi Pak Pak kalau cuma pesan 2 2 biji artinya 100 bagi 2 50 Pak tetap pasti lebih murah banyak banyak unitnya Pak jadi memang pemahamannya itu adalah per unit Pak event lotnya itu ada tetapi dengan jumlahnya makin banyak maka per unitnya akan lebih murah Pak Rendra itu Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Rendra eh yang lain silahkan ya Pak saya Golden Pak ya Pak Golden terkait masalah ini Pak ekonomi order kuantifikasi Pak oke ya oke kalau bicara secara teori kan jumlah kebutuhan tahunan dan harga beli per unit itu dianggap tetap Pak tapi tadi kan ada sering sekali kan dalam perjalanannya sering dijumpai bahwa supplier itu menawarkan discount terus pertanyaannya Pak bagaimana ya Pak mengepolasi apakah tawaran discount itu masih visible kalau dikaitkan dengan EOQ tadi iya Pak Golden tolong nanti baca Bapak di apa slide saya yang full Pak yang full disitu ada EOQ tetapi dengan kuantitas discount Pak ya gimana ngitungnya ada Pak disitu ya halo Pak Golden Pak dia dikategorikan itu masih visible dengan tawaran discountnya atau tidak itu oke nih iya jadi kan itu ada kelas-kelas gitu kalau saya beli 200 harganya sekian kalau beli 100 begini lebih mahal kan per unit beli 50 harganya lebih mahal gitu kan sehingga orang itu tertarik beli 200 pertanyaannya kalau saya beli 200 betul-betul cocok enggak nah disitu jawabnya quantity discount EOQ dengan quantity discount ada Pak perhitungannya jadi disitu melihat visibility-nya saya itu sebenarnya lebih cocok beli 100 atau 200 betul Pak Golden apakah semakin banyak itu semakin baik belum tentu belum tentu jadi jangan-jangan malah saya beli 100 saja sudah cukup bagus daripada beli 200 walaupun per unitnya seakan-akan dia lebih murah gitu loh Pak oke ya tolong dipelajari dulu ya Pak ya Pak Golden oke baik terima kasih baik yang lain welcome ya Pak siapa danpras Pak eh silahkan Pak Pak kalau untuk prakteknya Pak set itu apa namanya keyakinannya itu industri beda atau memang sudah sudah ditentukan Pak set level 0 set itu tingkat keyakinan Mas ya ya tingkat betul 90 sama eh 95 sama 99 gitu Pak bisa saja bisa 99 boleh loh Pak keyakinan 87 boleh boleh itu cuma kita itu sudah di bisa apa ya sering dipatok oleh dosenmu statistik itu namanya tingkat keyakinan itu ya 99 95 98 dan 66 iya kamu tanya Pak 82 boleh 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 dia punya tabel enggak itu susah Pak bukan dia punya tabelnya enggak kalau ada bisa dihitung iya sih Pak nah kalau enggak punya tabel ya apalan aja nah gitu nah gitu loh Pak jadi enggak ada standarnya Pak ya enggak baik yang lain silahkan Pak siapa sorry suaranya enggak jelas halo siapa itu mungkin enggak lupa suaranya apa double ya Bapak ya mungkin ada sound systemnya ya mungkin Pak udah oke ya sip sip oke ini maksudnya mungkin cerja lagi Pak di perusahaan GMF juga terkait inventory inventory unmoved unmoved inventory Pak ya ya mungkin karena apa karena ordering cost karena safety stock dan lain-lain dan memang produknya kan tempatnya berubah terus Pak kita enggak mau kita rumput tahun ke rumput terus unmoved inventory kita jual susah enggak bisa dijual kemudian kalau di scrap itu kan kita perusahaan pabrik juga agak susah mungkin kalau pendapat Pak Adi atau mungkin telah ada pengalaman di kasus seperti itu Pak sebentar saya harus memperjelas dulu istilah unmoved inventory inventory itu biasanya misalnya contohnya apa Pak jadi material-material yang mungkin pesawat yang udah lama-lama seperti voker atau pesawat yang oh dead stock pak dead stock oh istilah umumnya dead stock iya 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 Pak saya 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 boleh sampaikan dead stock itu itu aduh ini agak politik dikit waktu saya di PLN dead stocknya tinggi banget Pak tiap rapat itu isinya penghabusan aja aduh sing gitu saya tak cerita sedikit nakal-nakalnya ya Pak ya misalnya begini saya itu seorang trader kontraktor deh lalu Pak Rizky itu orang dalamnya GMF sana tahu lalu saya kasih tahu Pak aku punya anu ini barang begini 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 oke lalu Pak Rizky bilang ke bosnya Pak tahun ini kita harus mengadakan ini Pak yang unit oke saratnya Pak Rizky ini Pak speknya ini ini trader kamu sudah siap ya kan trader kamu sudah siap begitu di announce apa dan seterusnya dia sudah siap bisa ditebak dia yang berenang karena yang dia men-trice spek itu dia oke begitu diadakan barang datang datang barang kamu sudah dapat komisi diam-diam karena kamu sudah membantuin dia ucapan terima kasih jadi kalau ada orang bilang loh kalau semua proses sudah selesai lalu saya dikasih usapan terima kasih itu gak salah nonsensi itu salah ya banyak proses yang orang-orang selalu mengatakan begitu selalu saya bantah gak bisa selama kamu masih ada kaitannya dengan itu pasti ada interest maka setelah itu kamu pakai kamu order 4 bici tapi Pak Rizky itu drivernya itu sebenarnya dari luar karena dia punya order 4 beneran kamu pakai cuma 3 mati 1 kan gak kepakai 1 ya ya sudah di unitmu jadi pelan-pelan jadi desktop desktop itu gambaran bagaimana rapuhnya seorang terentana untuk menilai berapa kebutuhannya bukan itemnya Pak berapa kebutuhannya kapasitas sehingga dibutuhkan 1000 kamu order 2000 dibutuhkan 5 kamu order 7 jadi desktopnya makin banyak nah kadang-kadang itu satu itu kalau barangnya itu kecil-kecil kalau barangnya itu seperti vokker seperti apa ya gede-gede mobil kalau di kantor pemerintah itu juga gak kepakai halo ya komponennya bukan pesawatnya Pak komponen pesawat iya udah gak kepake gak ada yang terbang vokker lagi karena itu awalnya dulu itu seperti tadi saya tekankan betul itu tidak adanya kemampuan yang memadai bagi perencana untuk melakukan order sesuai jumlah dia itu selalu menetapkan ekspektasi yang melebihi cadangannya nah terus gimana Pak kalau sudah ada ya tetap aja diajukan pemutian Pak daripada makan tempat perusahaan publik ajukan Pak kalau dulu seperti tanah segala itu pemutiannya harus ke Departemen Keuangan ya ajukan gak ada gunanya kita megang test begitu jadi ini di banyak BUMN itu banyak Pak bukan tempat GMF aja dimana-mana ada Pak saya itu sampai geleng-geleng kepala di satu pelabuhan itu ada krin besar sekali Pak lucunya apa saya tanya krin itu pakainya kapan kok jarang kalau saya kesini kok jarang dipakai jawabnya Pak kalau krin itu dipakai Pak maka unit-unit perumahan itu semuanya lampu dimatikan dulu baru itu operasi wow ya ngapur kalau begitu artinya apa dia membeli tidak melihat kapas jadi barang itu jadi desktop jadi monumen Pak sama jadi pengadaan yang tidak tidak terencana dengan baik itu ujung-ujungnya desktopnya naik 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 butuh lima beli tujuh beli tujuh butuh tujuh beli sembilan umumnya begitu maka sekarang ini kebanyakan untuk membunuh desktop itu orang melakukan consignment Pak inventory-nya barangnya punya saya bukan ini miliknya si supplier baru saya pakai saya bayar tapi apa saya gak punya barang mati pulang sana ini bukan milik saya iya kan Pak Rizky iya iya oke gitu Pak Rizky artinya boleh sharing gak Pak kalau desktop Pak kenapa kalau desktop Pak boleh sharing Pak boleh pengalaman Pak pengalaman di peran Anda Pak iya peran Anda ya jadi apa namanya Pak Rizky di kantor saya lama Pak di Honda itu Pak juga jadi kita setiap tahun kita adakan namanya stock taking Pak oh iya jadi kita penghitungan kembali semua stock yang ada kita akan lakukan desktop Pak jadi kayak moto-moto Pak Rizky itu pakai bangta legend mas kerana Anda saya kasih tahu desktop itu tahunya dari stock taking iya Pak Dibas saya tahu desktop ya gak bisa toh oke terus apa jadi apa namanya pada akhirnya itu Pak kondisinya padahal kita kita hancurkan siapa itunya cepat kan obsolesi kemudian selanjutnya juga kita jual kurang kita ke dealer- dealer kepadanya nah iya itu karena kamu swasta kalau Rizky tadi itunya jadi kamu hancurkan atau kamu masuk penjara gitu iya aset aset oh aset negara iya 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 ada caranya kalau sistem consignment terus-menerus diadakan mas konsekuensinya consignment itu lebih mahal iya tapi bunuh desktop gitu loh kalau consignment itu ada di dalam perusahaan maka desktop itu berkurang lalu orang-orang yang di dalam itu sangat sulit bermain-main makanya banyak juga perusahaan yang menolak itu kenapa aku mendapat bagian gitu loh ya tapi susah lho banyak consignment itu gak gampang memang mas tetapi itu adalah salah satu cara untuk membunuh desktop kalau gak percaya silahkan dilakukan itu sudah lakukan ya ada lagi Pak saya mau menanyakan mengenai service level Pak apa service level ya kenapa untuk service level ini diukurnya ber apa ya berberapa periode gitu oh enggak ya ya satu periode itu kamu butuhkan inventory berapa inventory service levelnya dukur sekarang periodenya berapa tergantung barang perusahaan dengan perusahaan saya dengan perusahaannya peran anda atau si riski beda ya silahkan periodenya beda-beda oke ya baik ini sudah dekat mahrib nih ya nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ke saya ke saya ya siap baik terima kasih teman-teman semua yang sudah gabung dari jam 1 waduh capek banget pasti melihat melihat muka saya atau slide gini dari pagi ya terima kasih terima kasih kalau ada yang terima kasih sehat 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 ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.